Kementerian dalam negeri Singapura akhirnya buka suara mengenai alasan menolak masuk Ustadz Abdul Somad atau UAS ke negaranya. Mereka menyatakan pelarangan tersebut terkait beberapa cerama UAS yang dipandang ekstrim oleh Singapura. Terkait penolakan UAS, sebelumnya Kedutaan Besar Republik Indonesia telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Singapura. Dikutip Tribun Video.com dari Antara, Kementerian Dalam Negeri Singapura kemudian memberikan pernyataan tertulis untuk menjawab nota tersebut. Mereka menjelaskan alasan melarang masuk UAS ke wilayah kedaulatannya, diantaranya karena dianggap menyebarkan ajaran ekstribus dan perpecahan, sehingga hal itu dinilai tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multiagama Singapura. Dalam pernyataan tersebut dicontohkan, satu di antara cerama Ustadz Abdul Somad yang dinilai ekstrim saat menanggapi konflik Israel-Palestina. Pemerintah Singapura sekaligus menegaskan bahwa masuknya pengunjung asing ke wilayahnya tidak bisa secara otomatis. Setiap orang akan dinilai berdasarkan kepantasannya masing-masing, kasus per kasus. Sementara itu terkait kasus penolakan UAS, Singapura khawatir Ustadz kondang asal Indonesia itu berpura-pura melakukan kunjungan sosial. Diberitakan sebelumnya, UAS berencana masuk Singapura pada Senin 16 Mei 2022 lalu. Ia datang melalui ferry dari pelabuhan di Batam. Dalam pernyataannya, UAS menegaskan perjalanannya ke Singapura dalam rangka liburan, bukan pengajian ataupun tablik. UAS pun sempat menanyakan alasan kenapa ditolak masuk Singapura hingga mengaku sempat ditahan di ruang sempit seperti penjara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.